Halo semuanya, selamat datang di channel saya Hari ini Bitcoin terus melanjutkan kenaikannya sejak 10 hari terakhir Kenaikan fenomenal Bitcoin selama beberapa tahun terakhir ini terlihat karena didukung oleh adopsi institusional Ini mengumfirmasikan minat para investor untuk aset digital Bitcoin ini sangat tinggi Saat ini Bitcoin diposisikan sebagai aset digital langka dengan likuiditas yang sangat tinggi Memang teknologi terdesentralisasi yang dikenalkan oleh blockchain mulai diterima oleh anggota komunitasnya Teknologi blockchain tidak hanya pada cryptocurrency saja, namun telah merambah ke berbagai bidang Salah satu bidang yang sangat maju adalah bidang keuangan Satu dari bidang itu adalah Synfin Network dengan kode EGDC EGDC diposisikan untuk menghubungkan organisasi keuangan dunia nyata ke pasar DeFi Oleh karena itu, fokus Synfin adalah agar EGDC menjadi standar de facto untuk mencatat kewajiban pembayaran bagi institusi Termasuk pembeli, pemasok, pemerintah, dan bank EGDC sejak diluncurkan terus mendapatkan apresiasi pasar Dalam satu tahun terakhir telah naik 1168% Apakah ini adalah hypes belaka? Atau apakah proyek ini adalah potensi untuk masa depan? Mari kita simak video ini sampai akhir Synfin Network adalah perusahaan blockchain hybrid siap untuk perdagangan dan keuangan global Platform didirikan oleh tiga orang Atul Kekade, Rites Kakat, dan Karan Batswat Semuanya memiliki sejarah panjang dalam ekosistem blockchain Barwat sendiri telah meninggalkan perusahaan pada tahun 2018 Untuk mengejar startupnya sendiri, Elatior X Synfin adalah platform jaringan blockchain hybrid Yang berfokus pada perdagangan dan keuangan internasional Synfin dibangun untuk memordenisasi sektor perdagangan dan keuangan global Melalui solusi infrastruktur terdesentralisasi Yang dapat diakses, efisien, dan sangat serbaguna Platform ini didanai melalui ICO Penawaran koin awal pada Maret 2018 Yang mengumpulkan sekitar 15 juta dolar MyNet Synfin diluncurkan setahun kemudian pada Juni 2019 Dan menjadi salah satu blockchain smart contract pertama yang menggunakan konsensus Proof of stake Jaringan Synfin memiliki token XDC sebagai bahan bakar Sama seperti Ether di jaringan Ethereum Token digunakan untuk membayar biaya transaksi dan operasi smart contract Token juga dapat di-staking untuk berpartisipasi dalam validator jaringan Synfin Dan untuk menyebarkan smart contract Jaringan terdesentralisasi Hybrid, interoperable, dan liquid Synfin menggunakan standar perpesanan keuangan ISO 222 Untuk memastikan kompatibilitas antara blockchain hybrid dan sistem keuangan lama Memastikan perusahaan dan pemerintah dapat dengan mudah mengubah sistem terpusat mereka Menjadi jaringan terdesentralisasi yang lebih kuat Yang dimaksimalkan dari kemampuan smart contract daripada Synfin Jaringan hybrid Synfin HD POS didukung oleh protokol XDC Jaringan blockchain yang dapat dioperasikan untuk perdagangan dan keuangan global Yang memungkinkan digitalisasi, tokenisasi, dan penyelesaian instan Transaksi perdagangan meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur yang kompleks Mekanisme konsensus yang sangat efisien ini Memungkinkan transaksi per detik 2000 lebih transaksi Dibandingkan dengan Bitcoin 3-6 dan Ethereum 12-16 Jadi Synfin Network jauh lebih unggul Dengan transaksi per second yang cepat Sehingga biaya rata-rata pun menjadi lebih murah Kalau Bitcoin 15 dolar Ethereum 10 dolar Synfin nyaris 0 Dengan 0,00001 dolar Waktu konfirmasi transaksi pun cepat 2 detik Dibandingkan Ethereum 10-20 detik Dan Bitcoin 10-60 menit SDC mendukung smart contract sama dengan Ethereum Konsumsi energi yang diperlukan sangat kecil ya Dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum Ini menjadikan Synfin menjadi salah satu blockchain paling ramah lingkungan yang saat ini beroperasi Synfin telah menjadi konsensus tercepat Dan paling hemat energi di dunia Setelah mereka mengambil bagian terbaik dari platform Ethereum Dan quorum IBM Untuk memberikan solusi atas ketidak efisienan Di pasar keuangan global Platform ini memungkinkan organisasi untuk berpartisipasi dalam pasar perdagangan global Dengan biaya yang lebih murah karena kontrak pintar yang efisien tinggi Dan kemampuan penyelesaian real time Synfin percaya ini akan membuat transaksi lintas batas jauh lebih efisien Sekaligus memungkinkan kasus penggunaan publik dan swasta Interoperabilitas yang lebih tinggi dengan sistem lama Dan platform blockchain lainnya Menjadikan Synfin protokol XDC Menjadi bahasa sistem perbankan inti Sistem ERP Dan sistem SWIFT Dan juga sistem yang lebih banyak lainnya lagi Arsitektur hybrid Synfin memungkinkannya Untuk mendukung rantai publik, swasta, dan konsorsium Yang dapat ditugaskan untuk tujuan apapun secara praktis Sejauh ini Synfin telah digunakan untuk pengiriman uang dan platform perdagangan peer-to-peer Asuransi bertenaga blockchain Identitas terkait aset digital online Manajemen catatan pendaftaran tanah Dan banyak lainnya lagi Sekilas ekosistem blockchain Synfin Pada Mei 2021 lebih dari 100 institusi dan individu Yang menjalankan validator node Sejak diluncurkan Synfin telah meluncurkan jaringan publik Yang dikenal mainnet Memperluas mitra dan ekosistem produknya Dan meluncurkan stablecoin pertama mereka Utilitas XDC tersedia disini Stake XDC dan mulai gunakan Jadi XDC inilah yang mendukung jaringan Synfin Menyebarkan master node yang sesuai dengan KYC Pada protokol XDC Menjadikan blockchain hybrid Synfin sebagai jaringan Paling terpercaya untuk adopsi institusi Ini adalah partnership Daripada Synfin Network Mereka juga didukung oleh banyak perusahaan Video untuk penjelasan lebih lanjut Tentang berbagai topik Daripada XDC Wallet yang mendukung XDC Seperti guarda wallet Free wallet XLP Descent wallet Bit free wallet Semua mendukung XDC Jika ingin setup wallet Juga bisa lihat Dan lain-lain juga Sekarang mari kita lihat Roadmap dari Synfin Roadmap Untuk 2021 Banyak disini dijelaskan Untuk menghemat waktu Saya hanya bacakan poinnya saja Yang pertama adalah Membangun infrastruktur dukungan yang kuat Untuk XDC mainnet Dengan integrasi dompet baru Dalam roadmap ini Ada yang telah selesai Ada yang sedang jalan Dan ada yang Belum dimulai Mengingat hari ini Sudah memasuki Kuartal ketiga dari 2021 Yang kedua adalah dorong Adopsi XDC yang cepat Dengan Dapps Yang saat ini berjalan Di jaringan XDC Atau XDC network Kemudian mereka juga akan Listing Di berbagai bursa Lanjut yang keempat Pembuatan pasar Dan mendorong Likwiditas Dengan Berbagai cara Disebut dalam Dua poin Yang kelima Kesadaran global Dan PR Yang keenam Mengembangkan interoperabilitas XDC Dengan ekosistem Ethereum Tujuh Kejelasan hukum Di jaringan XDC Dan tokennya Delapan Hackathon Dan Magang Untuk mempromosikan Adopsi XDC Dan integrasi Dapps Tambahan Sembilan Meningkatkan Staking XDC Dengan Dua cara ini Itu saja Sembilan poin Dari roadmap 2021 Poin secara singkat Karena Kalau dijelaskan Akan sangat panjang Namun Jika tertarik Juga bisa Ditulis di komen Untuk dibahas Di bawahnya Roadmap Yang telah mereka Selesaikan Pada tahun 2020 2019 2018 2017 Ya Itu saja Roadmap Dari Synfin Network Oke Sekian Itu saja Video tentang Synfin Network XDC Keputusan investasi Ada Di tangan Masing-masing Daripada kita Saya selalu Menyarankan Untuk Research Pribadi Good luck Untuk keputusan Anda Selalu gunakan Uang Dengan bijak Thank you sudah support channel ini Terima kasih sudah menonton Sampai akhir Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam ke utara شkiait Compar Tariman Sampaiomat Sampai MI Sampai jumpa Sampai pinned Sinan Sampai roman